Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi polusi yang melanda ibu kota, salah satunya dengan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah bagi para ASN. Namun apakah sudah efektif mengurangi polusi atau masih ada penyumbang polusi lainnya yang belum teratasi? Selengkapnya kami hadirkan diskusi. Sudah sejak Senin lalu, ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk WFH 50%. Sudah efektifkah kebijakan ini memperbaiki kualitas udara di Jakarta? Yang pasti jumlah ini masih belum sebanding dengan mobilitas harian yang masuk ke ibu kota setiap harinya. Kita diskusi. Pekan ini jadi pekan pertama penerapan WFH 50% ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Efektif nggak ya? Terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi yang pasti, kalau dilihat kasat mata, macetnya sih masih di mana-mana. Bishub DKI mengklaim ada penurunan jumlah kendaraan sebesar 4% di awal pekan. Nah, kualitas udaranya apakah jadi lebih baik? Nggak juga sih. Kamis pagi, indeks kualitas udara Jakarta masih ada di angka 160 atau dalam kategori tidak sehat. Nah, kalau menurut warganya gimana nih? Ngerasa dampaknya nggak ya? Saya so far sekarang masih tetap macet juga sih. Karena banyaknya mobilitas dari orang-orang Jakarta juga yang bawa mobil sendiri kan. Jadi masih belum kelihatan sih kalau untuk saat ini. Jadi sih sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Kayaknya sekarang udaranya masih gitu-gitu aja. Kalau untuk ASN only nggak berpengaruh ya. Sebenarnya karena kalau dilihat yang tempat polusi itu lebih banyak yang karyawan swasta. Tapi harusnya efektifitas ini bisa diprediksi. Data menyebutkan ada jumlah 60 ribu ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Setengahnya 50% atau 30 ribu ASN WFH. Kalau kita hitung nih, satu ASN aja bawa satu kendaraan misalnya. Mengurangi 30 ribu total dari jumlah mobilitas harian yang masuk ke Jakarta. Berapa jumlahnya? Ada 6 juta kendaraan setiap harinya. Kalau dibandingin, 30 ribu dibanding 6 juta. Cuma 0,5%. Godok solusi yang paling tepat yang mesti dilihat lagi apa sih akar masalahnya. Saat ini yang terjadi adalah saling tuding antara sektor transportasi dan sektor industri. Siapa sih penyumbang polusi yang paling besar? Hasil peparan Menteri LHK Siti Nurbaya. Penghasil emisi karbon monoksida terbesar disumbang oleh sektor transportasi hingga 96%. Sebagian kecil lainnya disumbang oleh pembangkit listrik dan juga industri. Tapi kalau penghasil emisi sulfur dioksida didominasi sektor industri manufaktur, diikuti industri energi dan kendaraan bermotor. Jadi masing-masing punya peran. Ya, dan itulah kenapa solusinya saat ini gak bisa fokus di salah satu aja. Sejauh ini untuk sektor industri, ini dia sejumlah bentuk penindakan yang sudah dilakukan oleh KLHK. Di pengawasan stokvel kita maju bersama sejahtera di kawasan cakung. Yang kita melakukan, ya, langkah penghentian kegiatan ini. Kita melakukan penyegelan di lokasi ini. Jadi satu stokvel, ya, sudah disegel oleh tim kita. Dan tim kalian masih terus bekerja, ya. Karena kalian kan dilaporkan terus-menerus sebab ada perkembangan yang ada. Lakukan juga, ya, tindakan penghentian. Ada kegiatan, ya, di PT Pindodeli. Tiga kawasan Krawang khususnya berkaitan dengan penimbunan, ya. ini ada penimbunan penimbunan apa namanya, limbah-limbah yang kami melihat kena cukup luas kalau ada angin dia akan terbang, akan menimbulkan pencebaran debu karena kan jadi persoalan saat ini ini konsen publik, itu adalah partikel PM 2,5 nya kita sedang melakukan pengawasan di PT Indonesia Podestil yang kami menemukan juga adanya indikasi berbagai macam pelanggaran disini nah coba kita list, apa aja sih solusinya, dari sisi transportasi ada uji emisi, ada pembelakuan WFH, sampai di lingkungan DPRD pembatasan kendaraan pribadi setiap satu kali dalam seminggu dari sisi industri misalnya sudah ada tim pengawas sumber pencemaran sampai memberikan sanksi kepada industri yang dinilai melanggar atau gak taat dengan emisi limbah, pertanyaannya apa yang menjadi catatan pengamat kita sudah ada mindsetnya adalah ini menjadi penting artinya jalan yang diambil juga akan mengacu kepada akar masalahnya bukan lagi solusi palsu yang diberikan misalnya dengan memboosting kendaraan listrik yang sejatinya itu adalah solusi palsu kalau hanya itu saja yang dilakukan kenapa? karena sejatinya kalau kita tidak mengganti energi di ujungnya untuk mencash kendaraan listrik artinya kita hanya memindahkan polusi dari kenalpot kendaraan ke serobong KT Butubara karena early warning system jadi ketika angkanya tidak sehat itu polusi udara itu apa yang harus dilakukan masyarakat sehat ini gitu nah ini yang belum seolah-olah kita tidak lihat ya terutama sebenarnya kepada anak-anak yang masih sekolah saya bayangkan mungkin orang tuanya working from home tapi anaknya masih sekolah berarti kan anaknya terpapar dari polusi udara gitu bagaimana kita melihat melindungi anak-anak generasi depan masa depan kita ya generasi emas katanya apabila saat ini kita selalu membiarkan dia terpapar oleh polusi udara gitu Pemprov DKI Jakartanya sudah bergerak KLHK-nya pun saat ini juga sudah mulai bertindak lalu gimana dengan daerah-daerah lain yang ada di sekitar Jakarta Banten dan Jawa Barat misalnya kalau masih dikepung polusi kapan dong udara Jakarta ini bisa benar-benar bersih karena gimana pun yang namanya polusi itu faktor penyebabnya banyak solusinya pun harus semuanya gerak serentak yuk kita juga sama-sama jangan cuma bolak-balik ngeluh polusi udah belum jadi bagian dari solusinya lanjut diskusi di kolom komentar selamat menikmati